Bukit Sapu Katanya di wilayah Bapak ini ada yang bernama Bapak yang orang menyebutnya Bukit Sapu Mungkin sedikit banyak bisa Bapak cerita tentang Bukit Sapu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Harkani, Kepala Desa Senggara Gung yang telah dilantik pada tahun 2014 Yang akan mengakhiri 2020 jabatan kami Sepanjang perjalanan kami sebagai Kepala Desa Sini kita lihat di Senggara Gung, wilayah adat Terdapat yang namanya Bukit Sapu Yang bahasa mitosnya Bukit ini kalau ditanami dengan tanaman pertanian atau perkebunan Bahasanya akan disapa atau disapo bahasa desa Bahasa dusunnya akan disapo Itu tak akan jadi tanaman yang akan menjadikan produksi atau meningkatkan ekonomi masyarakat Itu tidak bakalan menurut mitos masyarakat yang tua-tua dulu Sampai sekarang masih itu disebutkan Alhamdulillah Bukit ini Karena tidak bisa ditanami Dan tidak akan bisa berproduksi Maka kami beralih Berpikir, beralih Bukit Sapu tadi yang tidak jadi bisa di Hidup Dengan tanaman Akan kita hidup dengan Pesentren Insya Allah Tahun ini akan kita pasang Letakkan batu pertama Yang ukuran luasnya Yang sudah dibebaskan oleh Adat Itu 15 hektar Sudah bersertifikat Kemudian Di wilayah sekitar itu Tanah-tanah masyarakat Itu pun akan dijadikan ke dalam Kerjasama di Senterit ini Mereka Tanam-tanam Punya tanah Ditanami Kerjasama dengan Pesentren itu Di samping itu Bukit Sapu itu sangat-sangat Menurut kami Tidak berharga Bagi pertanian Tapi berharga dari Pendidikan agama Menurut kami Kedepannya Desa kami Tiga desa Terutama Sengragung Kota Baru Dan Tanah Kemulut Akan melahirkan produk-produk Agamais Di sini Bahkan kami Jadikan lubuk-lubuk Agama Dan itu pun Kita angkat ke Kedepannya Mungkin Kalau didukung oleh Pihak-pihak yang Berwenang Pemerintah Kami akan melahirkan Kiai-kiai Baru Bahkan bisa kita kirim ke Negeri-negeri luar Itu harapan kami Dan di samping itu Desa kami juga Punya potensi-potensi Wisata Yang terutama Yang sebelumnya Kita sebut Danau Kerinci Itu mungkin Sudah disebut Untuk Pemerintahan Daerah Kerinci Tapi Tidak dikaitkan Dengan desanya Nah sekarang Kami sudah Katakan Mengangkat Cerita-cerita lama Yang kita angkat Jadi sejarah Bahkan wisata Kedepannya akan Kita jual harga tinggi Contohnya Tanyu Hatta Pada tahun Sekian itu Bung Hatta Pernah meresemikan Tanyu Hatta ini Sebagai Tempat Musawarah Yang Keputusan Hasil Nah kemudian Terdapat lagi Pohon Pinus Yang dulunya Tempat Persemayan Persemayan Karena itu Sudah ditanami Sisanya Tinggal Kalau menur Kononnya Sebelum ini Tidak pernah Dijamak oleh Manusia Setelah kita Jadi kades Kita angkat Itu menjadi Pariwisata Sesamping itu Tidak ketinggalan Wilayah-wilayah Yang lain Di Sengragung Itu ada Sejarah-sejarah lain Sepertinya Bukit Tanggobatu Termasuk wilayah Sengragung Ada Kuburan-kuburan Keramat Yang akan kita angkat Sampai hari ini Saya belum Bisa mengangkat itu Karena keterbatasan Mudah-mudahan Kedepan Kita akan Angkat itu Menjadi sejarah-sejarah Yang luar biasa Yang sifatnya Kita bisa jual Ke negara-negara lain Sejarahnya Bukan negerinya ya Tapi Sejarahnya Akan kita jual Harga tinggi Mungkin dari kami Mengakhiri Dari Jabatan kami 2020 Mudah-mudahan Yang kami kerjakan Menjadi Amal ibadah Mudah-mudahan Karena kami Juga manusia Punya Keterbatasan Tapi Kalau masih Diakini Diamanahkan oleh Masyarakat Insya Allah Saya Masih Mau mengangkat Hal-hal yang Belum terangkat Banyak potensi-potensi Ekonomi Budaya Yang ada di Sengragung Dari kami Harkani Pela Desa Sengragung Terima kasih Assalamualaikum Demikian Lulutv Mengabarkan Terima kasih